Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Wasilatuna Berjumpa kembali dengan channel kami Wasilatuna Media Berbagi Ilmu Sahabat, kita ingin Menginstall Mendelei versi baru Bagaimana caranya Langkah pertama adalah Kita harus mempunyai Akun pada Microsoft Pada Google kita tulis Microsoft 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 Kemudian .com Kita klik Lalu kita Akan masuk pada URL Microsoft.com Slash ID Slash ID Ada gambar sebelah kanan ini Ada seperti Gambar masuk ke akun Ini adalah tanpa gambar Tapi kita akan Menggunakannya untuk Mendaftar Jadi kita klik saja disini Masuk ke akun Lalu di bagian bawah sini Kita membuat akun terlebih dahulu Klik Buat Buatlah akun Di bagian bawah Di bagian bawah kita klik Dapatkan alamat email baru Kita klik di bagian ini Kemudian disini kita akan membuat email baru khusus untuk Microsoft Jadi akun Microsoft kita Kita bisa memilih Outlook Atau Outlook.com Atau yang pakai J-O Titik ID Atau .co.id Kita tulis email kita Namanya disini Menggunakan nama saya sendiri Abdul Qadir Kemudian kita klik Berikutnya Disini sudah ada yang memakai Kita pakai 2022 Abdul Qadir dengan tambahan 2022 Kita klik berikutnya Kemudian kita Tulis Sandinya Coba dibuat Sandi yang Mudah diingat Atau dicatat Di Tempat lain Atau di buku Atau di file yang lain Agar nanti ketika lupa Bisa diingat-ingat Disini saya membuat Sandi yang Sering saya pakai Oke Kita tulis Nama depan Abdul Lalu kita klik Berikutnya Disini kita simpan Disini Ditulis Tanggal lahir kita Bulan Baik Disini kita akan Disuruh untuk Memecahkan teka tepi Karena kita bukan robot Kita disuruh untuk Memilih Mana yang disebut Mana gambar Pingwin nya Kita pilih yang jelas Ini Pingwin Pilih lagi Pingwin Ada tiga kali Dan akun kita Sudah Dinyatakan Selesai Jadi untuk memilih Gambar pingwin tadi Itu tergantung Dari sistemnya Ada kalahnya Ada kalahnya Sekali Cukup Ada kalahnya Beberapa kali Dan tadi kita Sampai tiga kali Baik Disini ada keterangan Abdulkadir 2022 Outlook Outlook .go .go Jadi kalau kita ingin Tetap masuk Kita klik Ya Agar tidak Perlu login Lagi ya Kita klik Ya Baik Kita klik disini Akun kita Sudah ada Jadi kalau kita Mau menambahkan foto Ya tinggal kita Klik Disini Untuk menambahkan foto Yang kita punya Baik selanjutnya Kita masuk Ke Kita buka Baru saja Di google Kita lanjut Ke Mendele Lalu kita Klik Website Dari Mendele Ini Setelah kita Masuk Pada Halaman Mendele Kita harus Mendownload Aplikasi Dari Mendele Ini Yang akan Kita install Pada laptop Kita Kalau versi Sebelumnya Biasa disebut Dengan Mendele Desktop Mendele Desktop Dan Saat ini Namanya Berubah Baik Bagi Sahabat Yang Belum Mempunyai Akun Mendele Kalian Bisa Create Account Jadi Membuat Akun Dari Mendele Itu Atau Klik Yang disini Jadi Menu Ini Dan Ini Sama Saja Tapi Disini Karena Saya Sudah Mempunyai Akun Dari Mendele Saya Akan Sign In Saya Akan Apa Namanya Masuk Langsung Dengan Email Yang Sudah Saya Punya Dan Sudah Saya Daftarkan Jadi Kalau Kita Coba Dulu Kalau Nanti Sahabat Sebelum Masuk Klik Download Saja Dulu Klik Download Download Aplikasinya Ini Proses Pendownloadan Sembari Kita Masuk Kalau kita Sudah Punya Akun Tinggal Sign Kalau Belum Punya Kita Mendaftar Disini Kita Coba Yang Ini Yang Baru Jadi Pada Menu Sign Ini Ini Akan Ditanya Email Yang Akan Didaftarkan Jadi Email Yang Kita Daftarkan Ini Email Yang Email Bisa Email Pribadi Jadi Tadi Kan Kita Mendaftarkan Pada Microsoft Tadi Yang Menggunakan Ad Outlook Dot 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 I Itu Nanti Berfungsi Untuk Mengaitkan Antara Mendele Dengan Microsoft Word Jadi Email Ini Bisa Email Beda Menggunakan Gmail Bisa Menggunakan Email Kampus Juga Bisa Baik Kita Kembali Karena Tadi Saya Akan Karena Saya Sudah Mempunyai Akun Kita Tinggal Sign In Kita Tinggal Sign In Saya Klik Email Atau Akun Saya Yang Sudah Jadi Ini Kita Masuk Disini Kemudian Sahabat Disini Saya Batalkan Karena Saya Sudah Mempunyai Aplikasinya Jadi Kalau Kalian Masih Baru Maka Sampai Selesai Karena Saya Sudah Men-download Saya Disini Batalkan Dan Saya Ambil Dari Hasil Download Yang Ada Di Laptop Baik Di Bagian Sini Saya Sudah Punya Ini Aplikasinya Kita Tinggal Klik Dua Kali Untuk Menginstall Mendeley Reference Manager Jadi Yang Lama Namanya Mendeley Desktop Untuk Saat Ini Berubah Menjadi Mendeley Reference Manager Kita Klik Next Dan Finish Sudah Selesai Kemudian Kita Akan Masuk Ke Aplikasinya Ini Jadi Kalau Di Web Nya Tadi Sudah Berhasil Kita Akan Login Dengan Email Yang Sama Dengan Password Yang Sama Dari Web Yang Kita Masuk Ini Jadi Disini Sudah Kita Apa Ya Ini Sudah Masuk Di Akun Mendeley Saya Ini Namanya Abdul Khadir Di Bagian Sini Kita Akan Memasukkan Lagi Seperti Email Yang Pada Web Gmail Dot Com Kemudian Kita Continue Kita Akan Ditanya Password nya Kemudian Kita Klik Sign In Sahabat Perlu Diketahui Bahwasannya Pada Microsoft Word Kita Ini Belum Ada Logo Dari Mendeley Dan Selanjutnya Kita Akan Mengandeng Atau Menyambungkan Mengkonekkan Antara Apa Namanya Mendeley Ini Dengan Microsoft Word Kita Ini Yang Ada Di Aplikasi Tadi Yang Kita Install Ini Sudah Masuk Sama Identitas Seperti Yang Ada Di Web Baik Di Bagian Bawah Sini Di Bagian Bawah Ada Tulisan Mendeley Site Nah Ini Tidak Kelihatan Tombolnya Kita Besarkan Lagi Di Bagian Bawah Sini Kita Klik Download Mendeley Site Kita Akan Diarahkan Pada Halaman Baru Kita Akan Menggabungkan Dengan Klik Word Jadi Nanti Kita Klik Ini Tapi Ini Tidak Nyata Tidak Tampak Kita Klik Word Menunggu Prosesnya Prosesnya Setelah Tampil Ini Kita Klik Get It Now Pada Logo Mendeley Mendeley Set Kemudian Klik Get It Now Kita Tunggu Sampai Selesai Saat ini Kita Akan Memasukkan Email Microsoft Kita Yang Kita Daftarkan Tadi Tadi Saya Sudah Mendaftarkan Dengan Abdul Qadir Dan Saya Sudah Pernah Login Menggunakan Ini Kalau Sahabat Ingin Masuk Pada Ini Mendaftarkan Ini Tinggal Ketik Saja Akun Karena Saya Sudah Punya Tinggal Menekan Tinggal Klik Dan Kita Lanjutkan Dengan Klik Next Baik Sahabat Di Bagian Sini Ada Open Inward Kita Tinggal Klik Microsoft Word Ini Membuka Di Microsoft Word Kemudian Kita Klik Open Baik Ini Sudah Tampil Kemudian Kita Klik Ini Trust This Add-In Kita Percaya Dengan Aplikasi Ini Kita Klik Tadi Trust Kemudian Untuk Melihat Apakah Sudah Connect Dengan Mendele Kita Klik References Alhamdulillah Disini Sudah Muncul Mendele 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 Baru Berada Di Sebelah Kanan Atas Yang Lama Itu Di Daerah Sini Di Daerah Sini Untuk Yang Baru Di Sebelah Kanan Atas Selanjutnya Kita Tinggal Mempelajari Tentang Entry Data Dan Seterusnya Jadi Kalau Kita Sudah Pernah Mempelajari Atau Meng Entry Kita Akan Mempunyai Arsip Data Yang Lama Kalau Kita Membuat Baru Maka Data Ini Masih Kosong Atau Mendele Kita Masih Kosong Jadi Bentuknya Saat Ini Seperti Ini Jadi Langsung Pada Tampilan Microsoft Word Di Sebelah Kanannya Jadi Kalau Kita Mau Ke Library Yang Berbasis Web Tinggal Klik Go to Mendele Web Library Demikian Sahabat Untuk Menginstall Mendele Yang Terbaru Ini 2022 Semoga Ada Manfaatnya Klik Subscribe Bagi Yang Belum Dan Yang Sudah Kami Ucapkan Terima Kasih Dukung Terus Channel Kami Klik Like Dan Share Agar Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh